Intro Memasuki Gerbang Natal Desember 2021 atau Bulan Suci Umat Nasrani Muda-mudi ikatan keluarga Yikok asal Kabupaten Luga Mementaskan fragment tentang kelahiran Yesus ke dunia Mereka ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat penduga Dan orang asli Papua di berbagai daerah konflik Bahwa masih ada harapan untuk hidup yang lebih baik terbebas dari rasa takut Desember tahun ini menjadi tahun keempat bagi masyarakat menduga merayakan Natal Dalam menduga di berbagai tempat pengungsian Sejak peristiwa kekerasan bersenjata oleh tentara pembebasan nasional Papua Barat Pimpinan Ikyanos Kogoya yang menewaskan 16 pekerja PT Istakakarya Pada 2 Desember 2018, operasi militer oleh pemerintah Jokowi Dodo Telah mengirim lebih banyak kematian ketimbang kedamaian Di tengah-tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih itu Sebagian kecil masyarakat penduga di kota Jayapura Menjemput gerbang Natal Dengan beribadah dan berefleksi Bertempat di Aula Institut Seni Budaya Indonesia Atau ISBI, Tanah Papua, kota Jayapura Ikatan Keluarga Yikok menduga menghadirkan pendeta Dr. Benigiyai Sebagai pengotba pada ibadah yang mengusung tema Jangan Takut Kelahiran Yesus Raja Damai membawa perubahan bagi umat yang tertindas Pada Rabu 1 Desember 2021 Tema Jangan Takut ini harus dilihat dalam konteks Orang duga yang sudah Bukan hanya orang duga ya Orang intan jaya Orang puncak Orang Papua secara umum yang berkonflik ini Dan jadi kita bilang Tidak ini kondisi-kondisi yang tercipta Yang kita harus hadapi Sebagai manusia yang Tuhan terpatkan di tanah ini Dengan misi untuk memperbaiki Membangun Ya apa itu Mendatangkan hal-hal baik Dalam refleksinya Moderator Dewan Gereja-Gereja Papua ini Mengajak masyarakat menduga Serta masyarakat Papua di daerah konflik lain Untuk berani menghadapi persoalan yang sedang terjadi di daerahnya Untuk menjadi lilin yang bersinar di tengah kegelapan masalah Pendeta berpesan kepada setiap generasi muda Untuk memanfaatkan kesempatan untuk bersekolah Pun kepada orang-orang tua agar memberikan pendidikan sejak dini bagi anak-anak Dengan mengenyam pendidikan yang baik Ia mengharapkan adanya peningkatan kualitas hidup orang Papua Kita orang-orang duga ini Pertama di hadir ya Hadir di dunia ini di masyarakat ini Dalam kondisi Papua yang sudah lama Khususnya duga yang sudah lama bermasalah Itu bisa kondisi duga yang sudah bermasalah Itu bisa membuat orang takut Dan membuat orang gelisa Terkurung dalam dirinya sendiri Tapi refleksi ini Kita fokuskan ke tema yang mereka pilih Tema jangan takut dalam kondisi Hadapi masalah masalah ini Yang kami yakini Keenak Tuhan yang kami yakini Bahwa Kita ditempatkan di tanah ini Kita hadir di tanah ini Di tanah kami sendiri Kita tidak salah hadir di tanah ini Sang pencipta Memang Dari sononya Dari Awap pandangan dasarnya itu Bahwa manusia itu Hadir untuk berkarya Jadi manusia yang bisa membangun Bisa mengembangkan hal-hal yang baik Sehingga Tema Takut Jangan takut tadi itu Dikaitkan dengan Apa itu Pandangan kami Pandangan iman Kristen kami Bahwa Kita ada di dunia ini Dengan Dengan Suatu Misi untuk memperbaiki Merubah Memajukan masyarakat Di tempat yang sama Namantus Gwijange Anggota DPR Papua Dari daerah pemilihan Nduga Menegaskan situasi masyarakat Nduga Belum sepenuhnya kembali normal Pasalnya ribuan orang yang mengungsi Sejak Desember 2018 Belum kembali ke kampung-kampung Halaman mereka di Nduga Keluarga kami IKA lain yang ada di Di Keniam Nduga Terutama distrik-distrik yang terkena dampak Dari perang Ini memang benar-benar belum bisa merayakan Natal dengan baik Dan itu kondisi terakhir hari ini yang ada di Nduga Ya di kondisi ini Harusnya tidak boleh terjadi Tetapi Di kesempatan ini mereka belum bisa merayakan Natal dengan baik Dengan keluarga Layaknya Keluarga seperti yang hari ini kita Sama-sama merayakan di Jayapura Tapi doa kami tetap bersama dengan mereka Kita terus tetap berdoa Supaya Orang Duga Keluarga IKA Maupun seluruh orang Duga Yang sampai hari ini masih Mengungsi Tuhan tetap lindungi dan jaga mereka Setiap langkah Kehidupan mereka setiap saat Namantus Guijangge Yang juga Wakil Ketua Pansus Kemanusian DPR Papua Meminta pemerintah Memberikan perhatian lebih serius Atas hak jaminan hidup yang aman Kepada masyarakat menduga yang mengungsi Termasuk para pengungsi di wilayah lain Seperti Intan Jaya Puncak Yaukimo Pegunungan Bintang Dan Maibrat Di Papua Barat Sebagai Wakil Rakyat Saya serukan Harus ada solusi Yang terbaik Masalah pelangkaran kasasi manusia Yang dari tahun ke tahun Sampai dengan kesini Sampai dengan hari ini Rakyat menduga selama 4 tahun Menderita Ini tidak ada Instrumen yang disiapkan Di dalam undang-undang ini Harusnya Pemerintah Mempersiapkan Pasar-pasar khusus Yang mengatur tentang Penyelesaian Masalah-masalah kasasi manusia Pemerintah Pemerintah harus melakukan pendekatan-pendekatan penyelesaian Yang jauh lebih baik Dialog nasional ini jauh lebih baik Namantus berharap Pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan penyelesaian Yang lebih baik Di antaranya Dengan melakukan dialog yang sudah lama ditawarkan oleh warga Papua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!